Bahwa Sulubangka Tengah terus melakukan pembetaan kerawanan pada pemilu 2020 mendatang dengan melakukan penyusunan indeks kerawanan pemilu sebagai dasar penetapan kerawanan dan kecurangan yang akan terjadi pada Pilkada 20 Desember 2020 mendatang. Dalam penyusunan indeks kerawanan pemilu, Bahwa Sulubangka Tengah menggunakan pola angket yang melibatkan KPU, Polri, dan unsur Pers sebagai narasumber dalam penyusunan indeks kerawanan pada Pilkada di Bangka Tengah. Ketua Bahwa Sulubangka Tengah, Robianto mengungkapkan pihaknya telah melakukan penyusunan indeks kerawanan pemilu dan akan segera menyerahkan ke pihak Bahwa Sulubangka Tengah untuk ditindaklanjuti. Setelah dilakukan riset oleh Bahwa Sulubangka Tengah, baru nantinya hasil dari riset dari Bahwa Sulubangka Tengah ini akan menjadi pedoman pengawasan pada Pilkada 20 Desember 2020 mendatang. Khusus IKP yang sekarang yang kita lakukan perbaikan ini juga melebatkan empat unsur, yaitu dari Bahwa Sulubangka Tengah sendiri, kemudian juga dari Kepolisian, dari Kacamata KPU, dan juga yang terakhir dari Peran Media Masa. Jadi di sini kami berharap kawan-kawan media dapat memberikan pendapatnya terhadap beberapa indikator-indikator yang telah disusun untuk kelanjutan tahapan Pilkada di masa pandemi COVID-19 ini. Kami berharap dari penyusunan IKP ini nantinya dapat kita ketahui di indikator apa saja khusus untuk di Kepolisian Bank Tengah Tengah ini yang misalnya ada yang dinilai rawan atau misalnya, karena nanti ada kategorinya sedang, tinggi, maupun rendah. Jadi nanti hasil dari penyusunan pengisian yang dilakukan oleh kawan-kawan media ini akan kita laporkan ke Bawas Lui R.I. Nanti Bawas Lui R.I. yang akan melakukan riset terhadap data yang telah disampaikan ini, tentu selanjutnya disusun ke dalam indeks kawanan pilkada tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19. Selain itu pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak Bawas Lui R.I. terkaya pedomanan pengawasan pilkada 2020 mengingat pilkada tahun ini harus menaati prosedur pencegahan penyebaran COVID-19. Dari Kepolisian Bank Tengah, Doni TV R.I. Banka Belitung melaporkan.